Hai semuanya, balik lagi ke channel aku Jadi hari ini aku mau bikin tips-tips buat kalian yang punya kuit berminyak Dan seperti yang kalian tau, punya kuit berminyak itu kan pasti lebih gampang jerawatan Nah, jadi hari ini aku bakal kasih tips-tips ke kalian Bukan cuma cara buat lebih mengontrol minyak di muka kalian Tapi juga gimana caranya buat menyamarkan noradona jerawat atau bekas-bekas jerawat yang selesai ilang Terus aku juga mikir, aku bakal bikin tips buat dry skin juga berikutnya Dan juga makeup yang cocok buat orang yang oily skin dan juga makeup yang cocok buat dry skin Jadi kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa komen di bawah dan juga thumbs up videonya Jadi aku bisa tau kalau kalian tertarik buat liat videonya Jadi tips pertama yang menurut aku penting itu adalah rajin cuci muka Karena biasanya kalau kalian beraktifitas sehari-hari, itu kan pasti banyak kotoran-kotoran atau debu atau apapun Yang akumulasi di muka kalian Nah, kalian tuh gak mau kalau misalkan kotoran-kotoran itu tuh lama ada di muka kalian Dan harus sering-sering cuci muka, maybe kayak 2-3 kali sehari Buat ngilangin kotoran-kotoran yang udah terakumulasi Karena kalau misalkan kalian biarin kotoran-kotoran itu ada di muka kalian Kotoran-kotoran yang udah terakumulasi di wajah kalian itu Bakal nutupin pori-pori kalian atau clogged pores istilahnya Jadi kuit kalian itu bakal lebih gampang berjerawat lagi, lebih gampang berminyak Jadi itu adalah salah satu tips yang menurut aku, kita suka kayak biasa aja gitu Misalnya gak terlalu mikirin, tapi itu penting banget Banyak banget orang yang mikir kalau misalkan orang yang kulit berminyak itu gak butuh yang namanya moisturizer lagi Karena dipikir ya, gue udah berminyak, kayak masa gue pake moisturizer lagi? Nah itu pemikiran yang salah banget Kalian harus tau kalau misalkan oil itu atau minyak yang ada di wajah kalian itu bukan moisturizer Atau bukan sesuatu yang bikin muka kalian itu hydrated atau bikin muka kalian itu lembab Jadi kalian juga butuh banget yang namanya itu moisturizer Gak cuma orang yang harus punya kuit kering Kalian juga yang kulit yang berminyak itu juga perlu banget yang namanya moisturizer Nah yang penting juga adalah mencari moisturizer atau day cream yang cocok buat wajah kalian Nah sekarang yang aku punya ini adalah Ponce White Beauty Spotless Rosy White Dan ini yang ditujukan buat oily skin Ini tuh harus banget jadi salah satu essential di skincare routine kalian Ini seperti kalian bisa liat di belakangnya Tulisannya itu adalah Powdery Finish Day Cream for oily skin to pimple marks Aku tau banget kenapa banyak orang yang mikir kalau misalkan kalian kulit yang berminyak itu Kalian gak butuh moisturizer atau day cream Pasti karena kalian mikirnya kulitnya udah berminyak Kalian gak mau kasih lagi semacam krim atau apapun yang bikin kulit kita seakan-akan tuh makin berminyak Tapi kalau misalkan pake ini, kalian itu gak akan merasakan hal yang kayak gitu Itu gak akan bikin kulit kalian tuh makin berminyak Karena seperti yang dibilang ini tuh powdery finish Jadi hasilnya dari day cream ini, itu bukan kayak yang berminyak atau makin lengket atau gimana Ini tuh bakal bikin hasil yang kayak kalian tuh pake bedak Jadi itu dia seakan-akan tuh matte Jadi itu bener-bener ngontrol minyak kalian banget Dan kalian juga gak usah khawatir kalau misalkan kalian harus pake ini berkali-kali dulu Buat ngelihat hasil ngontrol minyaknya Karena ini dengan permakaian pertama, kalian udah bisa ngeliat hasil dari kontrol minyaknya dari si Ponce ini Nah benefit dari Ponce White Beauty ini juga dia mempunyai double whitening formula With advanced vitamin B3+, dan juga spot white technology Jadi day cream ini juga bakal membantu ngecerahin dari dalam Jadi bukan dari luar doang, yang kayak itu agak gak natural Pokoknya bagus banget karena Ponce White Beauty ini mencerahkan dari dalam Nah yang kerennya lagi buat kalian yang misalkan kulitnya berminyak Terus selalu mikir gimana caranya selain mengontrol minyak Kalian juga pengen menyelangin atau menyemarkan noda bekas jerawat kalian yang udah lama gitu Kalau misalkan kalian pake si Ponce White Beauty ini kalian gak perlu lagi produk apapun Karena Ponce White Beauty ini bisa menyelanginkan noda bekas jerawat 3x lebih cepat Kalian udah dapet semuanya tuh di dalam satu day cream ini Jadi bener-bener praktis, kalian cuma tinggal pake ini pagi hari Jadi menurut aku ini tuh keren banget Dan kalian tuh gak perlu repot-repot lagi kayak pagi-pagi Mesti pake beberapa produk karena ini aja tuh udah ngasih semua yang kalian butuhin Nah tips selanjutnya adalah hindari makeup yang terlalu berat Apalagi kan kalo kalian sehari-hari menurut aku gak gitu necessary atau gak gitu perlu buat makeup yang terlalu berat kan Karena kalo misalkan kalian itu pake makeup yang terlalu berat Itu bakal mancing muka kita tuh lebih gampang berminyak lagi Kayak istilahnya aku aja yang kulitnya kering Pake makeup aja itu pasti aku bakal berminyak Jadi apalagi orang yang kulitnya berminyak Jadi menurut aku kalo misalkan kalian bisa Atau kalian gak apa-apa buat sehari-hari makeup yang gak terlalu heavy atau berat Itu salah satu step yang bagus banget buat mengurangi minyak di muka kalian Nah salah satu rutinitas yang bisa kalian lakukan di rumah juga Yang bener-bener natural dan DIY banget Kalian bisa pake lemon juice Resepnya adalah kalian bisa campur 1 sendok makan lemon juice Dicampur dengan air dingin Dan kalian bisa langsung pijit-pijit atau massage ke kulit kalian Selama 10-15 menit kalian bisa habis itu langsung di-rinse aja Langsung dicuci Dan kalo misalkan kalian rajin dengan rutinitas itu Kalian bisa ngeliat banget kulit kalian tuh lebih improve Ngontrol minyaknya Dan minyak yang keluar dari kulit kalian tuh gak sebanyak yang biasanya Selanjutnya adalah Ini kayaknya adalah guilty pleasure banyak orang Yaitu adalah jangan pernah lupa Hapus makeup sebelum tidur Kayak tadi aku bilang aja Pemakaian heavy makeup aja itu udah bikin Minyak itu kan makin kepancing Dan juga yang aku bilang pertama Kalo misalkan dirt atau kotoran yang terakumulasi di muka kita Gak makin banyak minyakan Apalagi kalo kalian udah pake makeup Terus gak diapus semaleman Udah seharian terus semaleman Aku gak ngerti lagi sih tuh kayak apaan Minyaknya tuh kayak bakal apaan Dan itu bakal gampang banget jerawatannya lagi Makanya kalian jangan pernah lupa apus makeup Karena itu adalah yang emas banget Dan gak boleh dilupain Yang terakhir adalah hal yang cukup susah dihindari Tapi yang sangat ngaruh Apalagi buat jerawat Which is stress Kayak misalkan kalian mau ada ujian Mau ada presentasi atau apa Kita kan pasti bakal stress Nah itu bakal mancing banget Jerawat timbul Apalagi biasanya kalo aku stress tuh Aku bakal timbul jerawat di tempat-tempat yang Harus banget obvious Diliat orang Kayak misalkan di tengah jidat Di sini Pokoknya tempatnya tuh gak enak banget Nah jadi kalian harus hindarin stress Sebisa mungkin Supaya prevent hal itu terjadi Oke semuanya Jadi segitu aja tips-tips yang bisa aku kasih Buat kalian yang punya kuit berminyak Aku harap ini tips-tipsnya ngebantu kalian Dan juga kalo misalkan kalian tertarik Sama si Pons White Beauty Day Cream ini Kalian bisa langsung ke www.pons.co.id Dan juga kalo misalkan kalian punya Cerita-cerita menarik juga tentang kuit kalian Yang berminyak dan berjerawat Kalian bisa share di comment section di bawah Jadi kita bisa saling Apa sharing cerita-cerita yang sama Atau ada cerita menarik yang kalian punya Dan kalo misalkan kalian mau share di social media Kalian bisa banget Tapi jangan lupa dikasih hashtag Buybekasjerawat Seperti yang aku bilang tadi Kalo misalkan kalian setuju dengan Ide aku buat bikin Tips-tips buat kuit kering selanjutnya Dan juga makeup look Kuit yang berminyak Jadi buat nangan minyaknya Atau lebih matte Dan juga makeup look Buat dry skin Jadi kayak makeupnya lebih glowing gitu Kalian bisa kasih thumb stopnya Dan juga jangan lupa komen di bawah Jadi aku tau kalo kalian tertarik Jangan lupa juga subscribe ke channel aku Kalo kalian belum subscribe Dan aku bakal ketemu kalian Di video aku yang selanjutnya Dadah! Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax